Yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tiga format dari penas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kodenik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumpa. Menjatuhkan sanksi berubah 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di hutan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penempatan dalam tempat khusus tersebut pernah dijalani oleh pelanggar B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polis B. Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia